Sosok Budi Winarno masinis kereta api berantas yang mengalami kecelakaan tabrak truk Tronton hingga meledak. Diketahui, kecelakaan kereta api menabrak truk ini terjadi di Palang Pintu Madukoro Raya, Semarang Barat, Kota Semarang, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023, pukul 19.31 waktu Indonesia Barat. Adapun sosok masinis ini bernama Budi Winarno yang berusia 34 tahun. Sosok masinis ini pula terungkap melalui akun Facebook miliknya Budi Winarno, yang kerap mengunggah potretnya mengenakan seragam kai. Terpantau dalam bio Facebooknya, Budi Winarno pernah belajar di Rolling Stock Training Center Yogyakarta lulusan tahun 2011. Sementara Budi menempuh pendidikan di SMKN 1 Semarang Angkatan 2004. Kini Budi Winarno bekerja di PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai masinis. Sosok Budi diceritakan keluarga dalam postingan terbarunya Facebook Deddy Prasetyo, merupakan sosok yang cerdas. Kisah hidup Budi diceritakan akun tersebut pula saat masa kecilnya memiliki keterbatasan ekonomi. Ia juga diketahui lulusan SMA. Setelah lulus Budi mendaftarkan sebagai masinis dengan melewati beberapa tes, Budi akhirnya diterima. Kini kondisi Budi diungkap keluarga bahwa saat ini tengah beristirahat di rumah yang berada di kawasan Semarang. Beredar isi chat Budi Winarno, 34, masinis K. Brantas yang bertugas setelah kecelakaan dahsyat yang menghamtam sebuah truk. Kondisi masinis dan asistennya pun dikabarkan selamat tanpa luka parah. Pemilik akun Twitter at Uncemem yang mengaku sebagai sepupu masinis membagikan isi chat WhatsApp dari Budi Winarno, 34, masinis K. Brantas, Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Dalam bunyi pesan tersebut, pemilik akun mengirimkan sebuah video kecelakaan K. Brantas. Budi pun mengabarkan kondisinya aman setelah kecekaan yang menimpanya. Aku aman, aku mbakui, balas Budi. Ia juga mengirimkan swafoto bak membuktikan kondisinya pasca kecelakaan baik-baik saja. Pemilik akun meluruskan adanya kabar hoeks terkait kondisi simpang siur yang dialami masinis K. Brantas. Beredar video yang menarasikan aksi berani seorang asisten masinis yang menyelamatkan penumpang kereta api di tengah hantaman truk. Asistennya K. Brantas disebut berlari menghindar kobaran api dan menginstruksi penumpang yang berada di gerbong terdepan untuk pindah ke bagian gerbong belakang, menghindari adanya korban jiwa. Sementara masinis dan asisten tetap berada di bagian lokomotif. Momen asisten masinis terekam di lokasi kejadian berjalan terlatih dengan api di belakang, tulis narasi. Respek untuk masinis dan asistennya. Gugup tapi tak panik menginstruksikan penumpang ke gerbong belakang sehingga tak terjadi korban jiwa. Ini saat asisten masinis berlari menghindar kobaran api yang membesar, sambungnya. Kendati begitu, atas aksi asisten masinis ini warganet sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi asisten masinis dalam menghadapi situasi darurat ini. Tindakan yang diambilnya untuk menyelamatkan penumpang adalah contoh nyata dari keahlian dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas. Keberanian dan ketenangan asisten masinis tersebut pantas diacungi jempol, karena tindakan ini telah membantu mencegah korban jiwa dalam kejadian yang sangat mengkhawatirkan. Terima kasih telah menonton!